Intro Bung Roki, apa kabar Bung Roki? Enak sekali, karena kita menikmati kasar pusuk politik yang berakhir dengan apa kemarin istilah kita sobok menyogok dan Pak Jokowi punya keahlian itu karena beliau sudah 7 tahun, dia tahu siapa yang perlu disogok dan siapa yang segera dikasih harapan palsu aja ya, 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 nah tapi yang jadi pertanyaan kita ini kenapa partai-partai oposisi seperti PKS, Demokrat dan sebagainya ini gak segera bergerak karena saya kan sudah membaca cukup lama bahwa PKS ini katanya akan mengajukan judicial review PT 0% tapi sampai sekarang ini kok saya kita seperti menunggu godot gitu dan apalagi kemudian muncul statement yang cukup Rami ini dari dari, apa, dari sejen PKS yang menyatakan bahwa mereka ini sudah lelah untuk menjadi oposisi mereka tidak ingin lagi menjadi oposisi pada Pilpres 2024 lalu gitu jadi, kan masih cara berpikirnya masih cara berpikir lama, berarti dia kolaborasi koalisi, dan seperti itu jangan sampai PKS jadi singkatan dari partai yang kurang sabar karena gak sabar untuk mengkonsolidasi lalu tiba-tiba patah semangat, capek beroposisi lalu sunatullah itu oposisi juga adalah sunatullah dan kita anggap bahwa beroposisi itu adalah hal yang mewah justru tuh karena kita bisa mengendalikan arogansi kekuasaan saya kira kita mau balik ke situ dan saya selalu melihat bahwa bandul politik itu selalu dari ekstrim ke ekstrim dari mereka yang berupaya pragmatis oportunis ke mereka yang punya posisi nah, oposisi itu posisi ekstrim dari bandul yang sekarang terlalu pragmatis jadi saya sayangkan kalau PKS itu berubah menjadi partai yang medioker itu setanggung mau iya apa enggak sih itu demikian juga demokrat sekarang ada PKB yang berupaya juga masuk di situ setelah pan ucapin kita lagi pikirkan tentang threshold 20% untuk dihilangkan itu bagus juga walaupun sekedar wancana yang mesti dihitung-hitung nyali politiknya tetapi PKS itu lain dengan partai-partai yang masih ada hitungan politik kita tahu PKS ada garis moral yang kuat jadi kalau Pak Sekjen itu mengucapkan sesuatu yang membingungkan dan membimbangkan itu orang bisa PKS kehilangan konstituen jadi mungkin dapat wamen atau bahkan ditawarin bentuk tetapi konstituen yang disebut the diehard voters itu akan hilang demikian juga millennials yang berharap PKS jadi partai yang betul-betul punya integritas lalu gerakan masyarakat sipil walaupun PKS ada simbol Islam tapi simbol moralnya itu tetap dianggap bagian yang paling unik dari PKS nah jangan keunikan itu hanya karena hasil negosiasi atau operasi inteligen lalu menghasilkan kalimat kami capek beroposisi kami ingin berada di dalam kuasa itu kan itu kan dan murah sebetulnya dalam politik nilai ya saya kira ini memang apa ya berbahaya kalau ini gagas-gagas semacam ini gak dibikin clear apa sih maksudnya dengan telah menjadi oposisi apa sih maksudnya menjadi masuk dalam pemerintahan apakah kemudian kemudian menempuh cara-cara yang pragmatis gitu melakukan koalisi-koalisi dengan dengan kekuasaan meskipun itu mengabaikan apa aspirasi dari para konstituennya kan ya jangan-jangan menurut pidatonya coming to term of pragmatism atau opportunism jadi bahaya sebetulnya bagi masa depan partai itu yang yang lagi berupaya untuk punya identitas moral itu bahaya mengucapkan kata lelah beroposisi itu ada dua hal pertama dia gak ngerti bahwa oposisi itu adalah kemestian dalam demokrasi lelah artinya gak punya energi apa kekurangan amplop apa kekurangan logistik kekurangan pelumas kan itu yang disimbolkan sebetulnya jadi mesti di clearkan oleh oleh presiden PKS apa yang dimaksud dengan berkolaborasi apa yang dimaksud dengan lelah beroposisi apa yang dimaksud dengan lebih ingin masuk dalam pemerintahan bagian ini yang saya duga dengan kuat juga dibicarakan secara serius di kalangan DPP PKS atau dengan Dewan Sudro tapi kalau dia keluar ke publik kalimat itu itu kalimat yang murahan itu saya mau kasih kritik karena saya terus-menerus mendukung PKS buat jadi partai kader berkali-kali saya ikuti dalam pengkaderan itu memberi ya ikut bercakap-cakap dengan teman-teman di PKS bahwa PKS adalah walaupun kecil tapi dia punya harapan untuk membawa Indonesia di garis moral oh tapi Anda belum masuk sebagai majelis suruhnya belum ya ya kira-kira kartunya udah ada cuman namanya belum ditulis jabatan oke ini kan saya kira perlu pemahaman kita paham bahwa tujuan partai politik itu memang untuk meraih kekuasaan dan tentu saja kita akan bicara untuk apa kekuasaan itu tapi yang paling penting adalah bagaimana proses meraih kekuasaan itu sendiri kan gitu kalau kemudian sekarang banyak partai-partai politik yang berlakuan pragmatisme hanya tujuan yang berkuasa saya kira ini kan ya sesuai menjadikan apalagi kalau itu dilakukan oleh partai seperti PKS itu pesan kita FNN jangan PKS jual murah untuk pembeli yang sebetulnya juga murahkan kalau ngapain sebetulnya apa apa urgensinya gitu mengucapkan itu jadi bertahan aja kan bertahan itu artinya menunjukkan bahwa gak terganggu bahwa tetap ada kenikmatan berpolitik kendati di luar kekuasaan kan begitu kan itu sebetulnya karena kita kita sayang pada PKS maka kita ucapkan itu karena PKS sebetulnya adalah partai kesayangan semesta saya kira dalam hal ini jadi partai kurang sabar jadi kalau yang soal oposisi kayaknya perlu belajar dari Ibu Megawati bagaimana pernah jadi oposisi yang sangat langsung pada masa order order baru dan kemudian pada masa PSBY juga menjadi oposisi selama dua periode dan buah kesabarannya itu sekarang berbuah manis harus diakui kan ya itu Ibu Megawati itu simbol orang yang kuat dan keras dan sama sekali menolak bahkan mungkin PSBY dalam upaya untuk menghidupkan wacana kebangsaan kebersamaan itu menawarkan posisi tapi Ibu Megawati menggeleng dan gelengan Ibu Megawati itu final itu kita kita kasih ucapan ucapan keren buat Ibu Megawati karena tetap mampu untuk menyatakan diri sebagai pemimpin jadi kalau pemimpin tiba-tiba udah lelah yaudah berhenti aja sebagai pemimpin dan itu sebetulnya yang dengan jujur saya mau kasih ketik pada PKS nah apa saran Anda apa sebenarnya angka yang harus dilakukan oleh PKS untuk menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya itu hanya saya kira kalau keluhan sesaat boleh lah tapi sebenarnya masih tetap dalam koridor yang benar koridor yang lurus koridor akal sehat kalau koridor akal sehat ajukan judicial review bukan nunggu momentum ini urusan prinsip demokrasi ngapain nunggu momentum nunggu momentum artinya sangat mungkin juga dia gak akan ajukan tapi kita menghitung ya kalau mengajukan itu dasarnya adalah momentum dan kalkulasi elektabilitas itu artinya bohong gak ngerti demokrasi itu prinsip demokrasi nol dengan pertimbangan apapun maju aja supaya partai-partai lain juga dapat bendera moral oh PKS betul-betul tegak lurus dengan konstitusi itu bahkan mungkin PAN akhirnya walaupun ada di dalam akan ikut disitu P3 segala macam jadi kepemimpinan moral ini atau sebetulnya bendera integritas musik ditancapkan oleh PKS di depan gedung mahkamah konstitusi baru kita mengerti bahwa mahkamah konstitusi berdua menjadi mahkamah keadilan dan keadilan adalah bagian dari nama PKS kan begitu kan nah tapi kalau anda lihat kira-kira apa yang menjadi handicap kenapa mereka seperti maju mundur ini tidak segera pasti terbunjuk ada rayuan dari kekuasaan pasti ada tokoh khusus yang bertabur lalu ya gampang lah nanti kita atur kira-kira itu kan lalu tergiur dengan pragmatisme tergiur dengan oportunisme dan di belakang itu PKS sadar apa gak sadar udah masuk di dalam radar oligarki kan itu intinya kan ini tercium ada tangan-tangan oligarki yang mulai beroperasi di PKS itu yang saya sayangkan sebetulnya tentu kita gak perlu sebut semua orang juga ngerti apa artinya tangan oligarki gitu saya kira saya kira ini penting kita mengingatkan dalam rangka saling mengingatkan dalam situasi semacam ini kalau ada tanda-tanda yang mulai masuk angin kita pijit-pijit sedikit supaya kembali lagi untuk siap bertarung lagi kan gitu ya betul karena FNN gak ada urusan dengan tuker tambah politik kita mau tegakkan prinsip demokrasi karena itu kita terus kita membantu sekaligus kita ketikan kan FNN sering memberi fasilitas untuk pemberitaan baik tentang PKS tapi kita selalu tunggu PKS harus juga secara kuat membawa bendera perubahan itu melalui judicial review jadi rakyat nunggu sebetulnya walaupun kita tahu bahwa udah udah pasti ditolak enggak bukan soal ditolaknya tapi sinyal itu harus kuat bahwa kita ingin nuntut demokrasi mulai dari titik 0 titik itu namanya titik keadilan partai keadilan sejahtera harus mulai juga dengan titik keadilan yang sama jadi kira-kira itulah jadi bersamalah dengan kami PKS untuk masuk upaya untuk membersihkan negeri dengan restart yang 0% bahkan termasuk ini saya membaca karena katanya PKB juga mempertimbangkan untuk mengajukan PT 0% kita akan menyambut dengan tangan terbuka dan kita akan memberikan dukungan sepenuhnya kalau memang itu dilakukan oh iya kalau Cak Imin datang ke Mahkamah Konstitusi maka itu saya ada di situ untuk promosi Cak Imin kan itu pentingnya kasih pendidikan putih orang seperti Cak Imin juga kan datang dari kawasan atau komunitas terpelajar di PMI itu dan ya saya juga kenal dengan bagus watak PMI itu tapi sekarang seolah-olah sumbu PMI itu redup hanya karena kalkulasi-kalkulasi pragmatis dan Cak Imin udah keburu dicap sebagai orang yang paling pragmatis walaupun saya anggap pragmatisme Cak Imin itu ya akan ada enak-enaknya dan melucu itu aja mengganggu-ganggu kecil itu watak Cak Imin saya kenal apa Pak itu tapi dalam soal konstitusi kita dorong supaya PKB betul-betul bersama-sama dengan kekuatan rakyat dengan aspirasi rakyat menuntut demokrasi dari garis tan apalagi kan mereka ini sekarang sudah berkoalisi antara PKS dengan PKB koalisi dalam tanah petik koalisi semut merah jadi kalau dua-dua partai koalisi ini mengajukan judicial review kan ini luar biasa dan pasti kita akan dukung iya jangan sampai gagal semut merah lalu muncul lagu malu aku malu pada semut iya 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 oke jadi kita kalau tadi ada menyebut PKS sebagai partai kurang sabar sekarang ini people kurang sabar menunggu kapan people ya kita maksa banget ya rakyat people kurang sabar menunggu PKS segera mengajukan judicial review 0% yes oke baik terima kasih Bung Roki tetap 0% ya selamatkan bangsa ini dengan 0% selamatkan bangsa Terima kasih telah menonton